Hai yang kedua eh tadi Bung Rogi menyampaikan bahwa eh saya khawatir nanti anda setelah dari tulungagungin nanti dikroyok sama orang tulungagung karena tadi menyinggung bahwa eh mencari pemimpin itu harus ideal seperti yang disampaikan itu realitanya ditulungagung ditulungagung pemimpin yang masuk penjara itu yang justru yang terpilih yang jelas-jelas tidak ada moral itu Anda mau dapat resep dari saya ikuti saya aja supaya Anda juga kena 37 kasus Hai mau enggak hai 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 yang kedua Hai eh tadi Bung Rogi menyampaikan bahwa eh saya khawatir nanti anda setelah dari tulungagungin nanti dikroyok sama orang tulungagung karena tadi menyinggung bahwa Hai eh mencari pemimpin itu harus ideal seperti yang disampaikan itu realitanya ditulungagung ditulungagung pemimpin yang masuk penjara itu yang justru yang terpilih hai 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 yang jelas-jelas tidak ada moral itu Hai itu terpilih Hai jadi mungkin saya yakin bukan yang disini yang memilih mungkin tapi dari satu juta 87 jumlah penduduk di kabupan tulungagung itu realitanya menang mutlak Hai jadi jadi fenomena di Jakarta itu sudah sudah menurun di tulungagung ini Pak Hai jadi bahkan sudah masuk ke kampus juga bahwa pemimpin 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 di kampus itu juga sudah dia nyerempet eh beri-beri puluh suwet nyerempet repet bahaya Hai jadi 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 fenomena-fenomena ini sudah sudah ya sudah Hai naudu bilangin balik Hai gitu jadi jadi saya khawatir yang jenengan sampaikan tadi Bung Roki itu sebenarnya sudah sudah gedeh luar sahil jadi artinya sudah sudah Oh iya contoh yang di Jakarta itu sudah sudah real langsung diterapkan di kabupaten tulungagung jadi saya minta bagaimana kita ini harus menghadapi ini jadi mohon dan biar jenengan nanti tidak dikeroyok orang tulungagung jadi dalam tanda kutip jadi mohon kasih solusi kepada kami-kami ini yang yang mungkin dalam tanda kutip yang siapakan nolbak dikit tadi yang masih memiliki nurani saya kira itu terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai sehat tahu pertanyaannya itu-itu aja tuh Anda mau dapat resep dari saya ikuti saya aja supaya Anda juga kena 37 kasus Hai mau nggak ada Hai dan itu kan kalau saya ditangkap saya diperiksa segala macam itu anda iwa kami doakan supaya selamat kami yang bersama ya tapi anda nggak mau ambil risiko itu soalnya tuh politik is all about risk anda bisa ambil risiko dengan konsekuensi yang anda hitung sejak awal Anda takut nanti Dio Oh iya Anda takut Dio itu artinya Anda mengizinkan negeri ini dipimpin oleh rektor dungu Hai konsekuensinya Hai Anda takut mengucapkan bajingan tolol itu artinya Anda membiarkan dinasti bajingan tolol itu menguasai Anda setiap jam jadi kompleksi dipikiran itu yang mencegah Anda untuk menjadi seorang revolusioner dari awal itu masalahnya sederhana masalahnya tuh saya setiap setiap hari itu ada 60-70 permintaan diskusi saya saya bisa penuhi ini setiap setiap hari yang 60-70 tuh paling sebulan ya 5-6 kali saya keluar kota tapi itu udah udah habisin energi tapi orang nunggu lagi kan disitu sambil Anda menunggu Anda putuskan diturung agung Anda meminta tulung pada siapa Hai pada keagungan Hai ini kesempatan saya untuk memberi semacam kritik diri bahwa Hai Anda lihat misalnya Hai Anda barusan mendengar Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo datang ke Ibu Mega agar terjadi dari rekonsiliasi itu Hai bayangan Jokowi harusnya cari cara supaya bertemu dengan Mega tapi dia muter lewat Pak Prabowo lupa bro mungkin bilang ya bagaimana saya mau tolong Anda kemudian usir dari 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 PDIP kan Hai kan mestinya Pak Prabowo katakan itu tidak mungkin Pak Jokowi karena Pak Ibu Mega pasti tidak tidak akan terima proposal apapun dari Jokowi melalui siapapun Hai tetapi selalu ada yang siksak disitu ada pertanyaan putih yang masih menganggap bahwa oke Hai pemulihan hubungan antara Jokowi dan Megawati bisa menimbulkan Aura baru untuk membangun bersama tuh nggak ada istilah membangun bersama membangun dengan perspektif sendiri karena itu politik seharusnya dari awal politik hanya disebut politik kalau Anda tegas menyatakan siapa musuhmu bukan musuh pribadi bukan musuh personal tapi musuh dalam bentuk paradigma Anda mesti terangkan bahwa kenapa misalnya ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin Hai kenapa misalnya jumlah aset kita yang akan ditinggalkan oleh oleh ibu kota negara Jakarta akan pindah ke ikan aset itu udah dilirik hanya oleh empat orang Hai sepanjang tamrin mungkin 20 gedung itu dilirik hanya oleh empat orang lalu dia bagi kapling disitu Anda tahu itu karena anak-anak muda Anda baca literatur Anda baca sinopsis media asing tuh tapi Anda tetap bertanya bagaimana menghilangkan money politics dan dasar dari kita berpolitik adalah tuker tambah ide tuker tambah pikiran kemampuan itu kita ucapkan dari dalam hati kita perluas ke keluarga perluas ke tetangga jadi kalau tadi persoalannya kita mau cicil atau kita mau bayar tunai kedunguan ini silahkan pilih aja kan saya ingin kita bayar tunai karena itu saya senang kalau diundang ke sini mustinya besok ada demo di depan kantor wali kota depan kantor gubernur kan hanya itu yang bisa menggetarkan apa yang terjadi di dunia hari ini anak muda dunia itu bangkit dari kampus di kolumbia di New York sampai kampus di Inggris itu seluruh anak muda bangkit demo menduduki fakultas untuk satu isu yaitu bebaskan Palestina tuh jadi ada musuh bersama dan kita mesti terangkan itu bahwa revolusi perubahan itu hanya akan timbul kalau kita ucapkan bersama-sama ada musuh bersama dan menunjuk secara konkret konkret bukan orangnya karena nggak mungkin politik berubah hanya dengan ganti orang yang terjadi adalah anggapan bahwa seluruh dunia anak muda itu seolah-olah mengulangi nostalgia yang disebut flower generation tahun 60 ketika dunia menyadari bahwa intervensi Amerika di Vietnam adalah pelanggaran peradaban itu demonya satu dunia demo Perancis itu mogok kuliah itu rektornya jatuh pada waktu itu Amerika akhirnya menyerah semua anak muda yang berupaya untuk mempersoalkan intervensi Amerika di Vietnam dianggap sebagai komunis pada mereka memperjuangkan hak mereka untuk memimpin masa depan Anda juga begitu ada kaisang Hai kemarin bilang bahwa PSI akan dibantu oleh Pak Jokowi untuk menemukan kader-kader di daerah tuh Hai kaisang ketua partai minta bantuan bapaknya yang adalah presiden yang sebetul lagi kumbang jadi kaisang nggak bilang begini saya pemimpin PSI PSI kalah karena kami kalah kami akan renovasi cara kami berpikir tidak dia bilang dia akan minta Pak Jokowi yang cara berpikirnya sama dengan kaisang sama dengan kibran dan mustinya anda anda marah itu kami ingin ada cara berpikir lain Hai jadi pada akhirnya politik itu adalah duel tentang siapa yang harus dimusuhi sekali lagi bukan soal orang ya tapi soal pikiran soal gagasan nah ini kesempatan buat kita itu mulailah dengan menggeleng pada dosen menggeleng pada rektor menggeleng pada bupati menggeleng pada wali kota menggeleng pada presiden bahkan menggeleng pada presiden yang barusan terpilih itu yang kita perlukan jadi kalau kita anggap demokrasi itu kita menunggu sejarah ya boleh aja tapi sejarah juga meminta kita untuk mempercepat perubahan jadi kondisionalitas itu sama seperti tadi teman masih bicara yaitu nggak mungkin yang di Jakarta udah terjadi di sini ya kok nggak mungkin ngapain hadir di sini Hai justru kita mau ucapkan energi baru dari tulung agung sehingga tulung agung bisa menjadi tulang punggung perubahan